Al-Fatihah Selamat pagi sahabatku semua apa kabar di kesempatan pagi ini Kami berharap dari studio semoga saat ini senantiasa anda semua ada dalam keadaan yang menyenangkan Dan selalu dalam naungan rahmat serta haridu dari Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Baik sahabatku Alhamdulillah pagi ini saya Yosa dapat kembali hadir bersama anda selama kurang lebih 90 menit Kurang dikit ya Di acara syahatku untuk hari ini hari Rabu tanggal 8 Zulqaidah 1443 Hejeriah atau 8 Juni 2022 Dan acara ini pun seretak disyarekan di seluruh jaringan Radio KU Network Antara lain 104,8 FM Radio KU Kuningan 92,4 FM Radio KU Majalengka 104,7 FM Radio KU Batam 1089 AM Radio KU Bogor 88 FM Radio KU Buraya Pontianak 89,6 FM Radio KU Purbalingga 87,6 FM Radio KU Berau Kalimantan Timur 106,3 FM Radio KU Marta Pura Dan 93,6 FM Radio KU Aceh Dan anda juga bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming kami di www.buyayahya.org www.radiokun.com Dan www.radioku.com Baiklah sahabatku Untuk temu kita di program setku ini Pagi ini kita akan mengusung tema yaitu Stroke dan bagaimana menghindarinya Baik sahabatku Stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu Karena penyumbatan atau pencahnya pemburu darah Kondisi ini menyebabkan area tertentu pada otak tidak mendapat suplai oksigen dan nutrisi Sehingga terjadi kematian sel-sel otak Stroke merupakan keadaan darurat medis Karena tanpa suplai oksigen dan nutrisi Sel-sel pada bagian otak yang terdampak bisa mati hanya dalam hitungan menit Akibatnya bagian tubuh yang dikenalikan oleh area otak tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik Dan bagaimana cara menghindarinya Baik sahabatku Alhamdulillah setelah pagi ini sudah hadir di studio Bersama saya Dr. H. M. Firdaus M. Emberselaku Larasumber kita pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Iya pagi ini insyaAllah kita akan mengusung tema Stroke dan bagaimana menghindarinya Sebelum juga kami mohon maaf kepada seluruh jaringan radio network yang agak sedikit terlambat Kami mengudara dia karena di Cirebon ini hujan lebat dan ada petir ya sehingga agak tertunda Baik silahkan dok saya untuk Stroke dan bagaimana menghindarinya kira-kira apa saja nih InsyaAllah Barusan sudah lengkap dijelaskan oleh Bang Yus Ijin banyak pendengar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali di pagi hari ini Di Rabu pagi Alhamdulillah kebetulan tepat hari ini Cirebon hujan petir MasyaAllah Tapi harus semangat ya Harus lebih semangat Harus lebih semangat ya Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat Walafiat Tidak ada kekurangan suatu apapun Amin Sehat fisik Sehat raga Sehat jasmani Dan walafiat Yang fisik yang kita sehat Yang sehat ini Kita mampu syukuri Dengan Kita gunakan untuk merahiri doa Allah Melakukan kebaikan-kebaikan Menebar kebaikan-kebaikan Yang pada akhirnya Merahiri doa Allah Subhanahu wa ta'ala Kita doakan guru kita Puyayaya dan keluarga Semoga diberikan Kesehatan walafiat Umur panjang dalam ketaatan Diberikan kemudahan Dalam semua urusan beliau Urusan dunia Urusan akhirat Utamanya urusan dakwahnya Amin Allahumma amin Tema kita hari ini Setruk ya Setruk dan bagaimana Menghindarinya Memang Memang upaya kita Hanya berupaya menghindar Tapi Nanti setruk atau tidak Itu Wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala Cuma Insya Allah Kita itu diwajibkan Hanya ihtiar saja Dan secara medis Setruk itu Sesuatu yang bukan tiba-tiba Bukan tiba-tiba Tetapi Keadaan Hasil akhir Hasil akhir Hasil akhir Hasil akhir Dari perjalanan panjang Dari sebuah lifestyle Dari sebuah Dari sebuah Apa Kengeyelan Dari sebuah Kemalasan Ketidak sengajaan Barangkali Campur aduk Betul Iya betul Ketidak sengajaan Yang berulang-ulang Ketidak sengajaan juga Ketidak sengajaan Yang berulang-ulang Yang akhirnya itu Jadinya namanya sengaja Kalau tidak sengaja Hanya satu dua kali Tapi kalau Ketidak sengajaan Kok setiap saat Nah itu berarti ya Berarti sengaja Nah Hasil akhirnya adalah Setruk Setruk itu Tadi ya Jadi Terganggunya pasokan Nutrisi dan oksigen Kepada sel yang Membutuhkan Jadi sel itu Membutuhkan Setiap saat Oksigen Jadi kalau ada Hambatan Supply-nya kurang Maka ya Sel tersebut Bisa mati Nah Jadi Yang kita harus Lakukan adalah Mengetahui Kok bisa Ada hambatan-hambatan Di pembuluh darah Apa sih yang bisa Menghambat itu Nah Berarti kita harus Menghindarinya Nanti kita belajar bersama ya Jadi Yang paling sering Menjadi Faktor Penyebab setruk Adalah Hipertensi Dan Hipertensi Dan Hiperkolesterol Yang paling sering Yang paling sering Ada di masyarakat Nah Dua-duanya ini Adalah penyakit-penyakit Yang Bisa kita Hindari Dengan cara Ya Tadi Apa bah Bahasa sederhana Lifestyle apa Bang Yus Kamu tidak boleh pakai Gaya hidup Oh gaya hidup ya Dengan Kebiasaan Gaya hidup Ya seperti itu Jadi Hipertensi Dan Setruk ini Bisa kita cegah Walaupun ada Faktor genetik Yang tidak bisa kita Rubah Kan ada Faktor-faktor Yang bisa kita Rubah Dan ada Faktor-faktor Yang tidak bisa Kita rubah Yang tidak bisa Kita rubah Itu adalah Faktor genetik Kemudian Jenis kelamin Faktor usia Faktor usia juga Ini Mempunyai Apa Sumbangan besar Terhadap Sumbangan besar Terhadap Terjadinya Setruk Nah Tetapi Hal-hal yang Tidak bisa kita Rubah Ya sudah Itu sudah Tidak bisa kita Apa namanya Upayakan Hindari Nah sekarang Apa saja yang bisa kita Rubah Kan begitu Nah Oleh sebab itu Berapapun umur kita Detik ini Saat ini Mulailah untuk Gaya hidup sehat Gaya hidup sehat Kalau yang masih muda Ya Gaya hidup sehat Ya Tantangannya adalah Kalau masih muda Begini Jadi Apapun yang menjadi Kebiasaan kita Untuk hidup sehat Itu kan Tentunya Ada banyak hal Yang kita harus Menunda kesenangan Menunda Nikmatnya makan Menahan Hawa nafsu Kan seperti itu Dan Upah dari itu semua Ya secara Anu ya Dohir gitu Ya tidak nampak Jadi kalau orang Misalkan sekarang Olahraga Menghindari kolesterol Yang lain Misalkan Makan gorengan banyak Kita kemudian Makannya sedikit saja Walaupun masih Pengen makan banyak Nah Ini semua Ini semua Upahnya itu Tidak nampak Begitu Karena ya tadi Hasil akhir itu Setelah itu Nanti hadirnya Mungkin puluhan tahun Yang akan datang Insya Allah Kalau umur panjang Kalau umur panjang Tapi yang kalau Enggak umur panjang Selamat Tidak seperti Kalau kita nahan Suatu makanan Yang enak Tapi merugikan kesehatan Terus langsung Kita dapat upah Tidak seperti itu Jadi tantangannya Anak muda begitu Masih masih muda begitu Sehingga Yang sering adalah Menunda-nunda Besok saja Saya memulai hidup sehat Saya besok saja Besok saja Besok saja Terus Setiap hari besok saja Setiap hari besok saja Jadi Tarsok Tarsok gitu ya Betul Nah Dan Dok bagaimana Kalau saya sudah setruk Sudah 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 setruk Ya tentunya Sama dengan kita belajar pagi ini Insya Allah Jadi Semua upaya itu Adalah Bertujuan Untuk Hari besok Itu lebih baik dari sekarang Ya Jadi kalau misalkan Seseorang Sekarang setruknya Katakanlah Bebannya 10 kilo Ya besok 9 kilo Begitu Terus Diperingan Kan begitu Yang belum setruk Jangan setruk Yang sudah setruk Diperingan Kan begitu Syukur-syukur bisa Setruknya Kembali normal kembali Kan begitu Amin Jadi Jadi upaya itu Tidak mesti Harus Dok saya kok belum sembuh-sembuh Padahal terapi dok Tiap Tiap Minggu Tiap pekan itu Silaturahmi ke dokter Obat yang diberikan Sudah diminum Teratur Kok saya belum sembuh-sembuh Jadi Definisi Jadi gini Yang penting membaik Jadi Kalau Sembuh kan Katakan dari sakit Menjadi tidak ada keluhan Sama sekali Ya itu yang kita harapkan Tetapi Kalau misalkan Definisinya Harus seperti itu Ya tentunya Orang banyak putus asa Ya Saya sudah terapi Saya sudah minum obat teratur Kenapa saya masih kok Seperti ini Belum bisa lari Kan begitu Ya Jadi Semua itu ada progres Jadi kalau Misalkan Apa Sembuh itu tidak bisa Kemudian langsung seketika Tanpa keluhan Tanpa gejala Tanpa sisa Apapun ya Nah Ada kalanya Dikatakan sembuh itu Jika sudah ada perbaikan Ya Seperti halnya pada diare pada anak-anak Kemarin 10 kali Sekarang hari ini 7 kali Itu sudah Penyembuhan namanya Sudah ada penyembuhan Penyembuhan Iya betul Jadi yang penting Penyembuhan Begitu Kalau Sembuh kan nanti Tujuan gitu kan Seperti itu Jadi Nah Kita akan Belajar Apa saja sih Yang bisa kita lakukan Untuk menghindari Terjadinya setruk Ya tentunya yang pertama Adalah penyebabnya kan tadi Hipertensi Ya tentunya kita harus Harus Mengkontrol Tekanan darah kita Ditensi gitu ya Ya Tekanan darahnya diukur Jadi Ada keluhan Tidak ada keluhan Kita itu harus Sering-sering lah Iya Idealnya Idealnya Darah kita berapa Kadang ada orang yang Sebelum Sudah takut dulu Takut kabarnya buruk Jadi Udah lah Gak usah Nah makanya harus Nah kalau yang begitu Dikutekan darahnya Harus di Klinik Liasan Soalnya nanti dikasih Ketenangan dulu Wajangan Wajangan dulu Iya Jadi gini Wajangannya adalah Kalau kita Medical check up Apapun hasilnya Itu pasti baik Kalau misalkan ternyata Normal semua Alhamdulillah Kok ternyata ada Hasil-hasil yang Perlu kemudian Diobati Atau Diketahui ternyata Ada sakit tertentu Ya bersyukur Jadi kita tahu Sebelum parah Kan gitu Jadi bukan ini ya Apa namanya Berpikiran negatif ya Wah ini Bisa aja nih Jadi kalau kita Jadi kita kalau Misalkan Sebuah jembatan Dari besi Misalkan Ya kita Lebih baik Setiap bulan Lihat ada karat Tidak Gitu kan Jangan nunggu Ambrugnya Kan begitu Iya Jadi Kalau besi kelihatan Kalau penyakit Tidak kelihatan Nah Tidak kelihatan Nah kelihatannya Dari Kedang-kedang kan Orang itu Kenapa Males mengukur Tekanan darah Males medical check up Itu karena Merasa sehat Ya merasa Dirinya sehat Iya Jadi mereka itu Lebih suka Kalau ke dokter itu Kalau sudah sakit Kalau suka Ya betul kan Seperti itu Iya Apa Umumnya Umumnya Dan sukanya juga Begitu kok Jadi harus kita budayakan Silaturahmi lah Ke dokter Saat sehat Seperti itu Jadi silaturahmi Nanti diukur Kadang Tekanan darah Seseorang itu tinggi Tapi tanpa Keluhan Bang Yos Sebenarnya sih Yang baiknya sih Sering-sering Silaturahmi ya Karena Kalau sudah parah Kalau kita mau ketemu dokter Itu antri dok Bener Jadi udah-udah parah Terus lama lagi ketemu dokternya Kan repot Lebih kan sebelum-sebelum Parah-parah banget gitu ya Misalnya ada apa ya Silaturahmi ke dokter Insya Allah Enggak ini Enggak antri Nanti itu sesuai dengan Dengan Anu apa ya Jadi sedekah itu menolak Bala itu benar Sedekah ke dokter Nanti terindah dari sakit Iya-iya Nah Jadi Kalau mau diukur Tekanan darah Jangan takut Kalau misalkan hasilnya bagus Alhamdulillah Kok ternyata tinggi Oh kenapa ya dokter Alhamdulillah Karena kita tahu Sebelum kita sakit Kan begitu Lalu kemudian nanti dokter Akan memberitahu Mengedukasi Apa yang harus dilakukan Kan gitu Alhamdulillah Semuanya bagus Begitu Ya Yang salah adalah Dari diri kita itu Enggak bisa menerima Kenyataan Belum Belum apa ya Belum sampai hati Menerima kenyataan Iya Sebenarnya Kayak itu hakit Jadi Kita Mungkin Satu kias saja Barusan kan hujan lebat Bang Yos Leban Hujan lebat Itu Jadi gini Orang itu Seringkali Benar Tapi suka Suka Dijadikan Kuyonannya Air hujan kan Rohmat Gitu kan Alhamdulillah Waktunya berdoa Nah Dengan berkata demikian Jangan lupa Jangan lupa Jangan sampai menganggap Cahaya matahari pun Bukan rohmat Jadi Cahaya Haram kan Membuat kemudurotan Yang sengaja Tapi kalau Sifatnya itu Tidak sengaja Kita sehat Alhamdulillah Itu rahmat Allah Sakit pun Rahmat Allah Semuanya Kita hanya berpindah Dari rahmat Allah Satu dengan Rahmat Allah Yang lain Terus Seperti itu Jadi Hati kita Stabil Tidak ada Kemudian marah Kecewa Atau Kesel Seperti itu Atau mungkin iri Terhadap kesehatan Orang lain Begitu Jadi Kita nyaman Saja Begitu Dan itu Harus kita latih Setiap saat Begitu Setiap saat Jadi kita menganggap Penyakit itu Ya sudah Ini ladang amal Kan begitu Ladang amal Jadi ada alasan sedekah Nanti ke klinik Lalu Berikhtiar Minum obat Itu bagian dari sabar Jadi sabar itu kan action Gitu ya Jadi menyabari sakit Itu action loh ya Jadi kalau jangan sampai Sakit Kemudian Saya sabar Nanti sembuh sendiri Menyabari sakit Itu adalah action Bukan Mencari obat Mencari kesembuhan itu Ya bentuk kesabarannya Jadi sabar itu harus actionnya Dok tapi Ada yang Gak ngapa-ngapain Sembuh sendiri Saya yakin Bukan gak ngapa-ngapain Pasti beliunya makan Pasti beliunya berdoa Pasti beliunya berzikir Pasti beliunya Menenangkan hati Pasti beliunya juga Istirahat Itu juga ihtiar Begitu Hasil akhirnya kelihatan Seperti itu Iya Tapi seakan-akan Secara dohir Kata orang Ah enggak itu Si Fulan kemarin Sakit anu Kok Gak ke dokter Sembuh Begitu kan Ya Itu kan secara dohir Kelihatan dari jauh Dari deketnya Beliau minum Yang banyak Makan banyak Istirahat Saya sakit Ya itu juga sama Rahmat Allah Jadi Kalau kena hujan Kok sakit Yang penting Kita bisa ngukur Jadi kalau misalkan Hujan-hujanan Hujan juga bukan jadi Sebab sakit Sebetulnya Itu karena Daya tahan tubuhnya Saja sedang turun Berkurang Bagi sebagian banyak orang Hujan makin sehat Kena air hujan Kan begitu Jadi Air hujan ini Tergantung Kondisi kitanya Kan gitu Kalau kita tadi malam Enggak tidur Kemudian kelelahan yang sangat Ngantuk berat Sedang stres berat Nah kemudian Kita hujan-hujanan Ya Kita tahu Apa yang akan terjadi Kan begitu Dan enggak boleh Haram Jadi gini Kalau saya tahu Kan kita bisa ngukur ya Walaupun Secara hakikat Yang ngasih sakit itu Allah bukan air hujan Kan begitu Tapi kan secara sunatullahnya Saya sudah tahu nih Saya sudah Tadi malam enggak tidur Capek berat Ngantuk berat Terus hujan Ya sudah nahan dulu Jangan hujanan Kan begitu Iya Kita bisa mengukur Kan gitu Tapi kalau saya Sudah tidur cukup Fit Bugar Saya ingin olahraga Tapi hujan Ya olahraga lah saja Hujan-hujanan Nah itu sehat Jadi kita juga bisa mengukur Jadi hujannya dianggap Untuk olahraga ya Iya Bagi sebagian Supaya sepangat Bagi sebagian Saudara kita Hujan itu Wow gembira sekali Oh iya Apalagi yang enggak pernah hujan Daerah itu enggak pernah hujan Iya Gembira sekali Tapi sekalinya hujan Waduh Gede sekali Karena Pertandingkan Hujannya enggak usah gede Gede Tapi sering Ini kita masih panjang Waktu kita Dan apa namanya Kita akan Break dulu sebentar ya Dan nanti kita akan Sama lagi di sesi berikutnya Sahabatku sebelum kita Lanjutkan perbincangan ini Seperti biasa Kami undang anda untuk Bisa berinteraksi Anda bisa gunakan Telepon di acara ini Melalui telepon di 085-284-700-147 Untuk SMS atau Whatsapp Anda bisa gunakan di 081-321-461-079 Untuk cashbook Anda bisa ketik Radio Kucirbon Kami segera kembali Baik terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Sehatku Dan kami tetap Undang anda untuk Bisa berinteraksi Di acara ini Anda bisa gunakan Telepon di 085-284-700-147 Untuk SMS Atau Whatsapp Anda bisa gunakan 081-321-461-079 Untuk Facebook Anda bisa ketik Radio Kucirbon Dan disana juga Anda bisa bertanya-tanya Jangan lupa Ucapkan salam dulu Salawat Serta cantum Bukan nama anda Dan juga Domisili anda Baru Pertanyaan anda Baik dok Kita sudah Masuk ke sesi Berikutnya ini Dan ada Ada penelpon Eh bukan penelpon Ada penanya Tapi Via Whatsapp dulu ya Sebentar Ini Ada di hp saya Pertanyaannya Sebetulnya ini Pertanyaan yang 2-3 hari yang lalu ya Sebelum kita on air Tapi gak apa-apa Kita bacakan Pagi hari ini Dari Dengan Nomor digital Akhir 0751 Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sallallahu ala nabi Muhammad Allah Mabarak Mau tanya dok Saya sedang hamil 6 bulan Ada Kistaknya 8 cm Kalau tiap hari Minum air Rebusan Sirsak Apakah Tidak apa-apa dok Itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Walaupun di Dua tema Kita Tampung ya Pertanyaan-pertanyaannya Silahkan dok Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Boleh selama Tidak mengganggu Lambung ya Tapi biasanya Gak apa-apa Kalau si Resak itu Kan Begini Maksudnya Ada orang Yang kalau Terlalu banyak Makan yang asam Itu nanti Kemudian Perih Atau kembung Begitu Tapi kalau Selama ini Baik-baik saja Ya silahkan saja Silahkan Gak ada Gak ada Bahayanya insyaallah Ini artinya Maksudnya Rebusan sirsak Sebagai obat Biasanya kan Memang ada Ada herbal Begitu Yang tujuannya Sebagai antioksidan Dan ya Dipercaya Bisa mengobati Direbus tambah lembut Jadi Antioksidan Anti kankernya Kan tinggi Di sirsak itu Ya silahkan saja Bismillah Semoga sehat Ya Walafiat Baik berikutnya Kita coba Bacakan yang Dari Facebook Oh Ini ada yang Cukup penyimak Dari Fitri Fitron Terima kasih Anda masih terus Simak acara ini Melalui Facebook Kemudian ada Dari Mbak Lilis Marlina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allah 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 Mberkali Dokter Anak umur 23 Tahun Punya diabetes Dua Darah Diabetes Dua Darahnya rendah Terus Udah dua bulan Itu kenapa ya dok Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang tahu persis Adalah dokter Yang meriksa ibu Ya Iya Beliau dengan diabetes Diabetes Terus Gula darah Apa tekanan darahnya Darahnya rendah Terus Udah dua bulan Kayaknya tekanan darah Ya Tekanan darahnya Ya ke dokter Ke dokter Nanti Dokter yang Yang tahu Karena memeriksa langsung Ya Cuma kalau izin Untuk menjawab Secara umum Ya kan Ya Instrapeksi Tiga hal saja Makannya Apakah sudah disiplin Makan sudah Sesuai kebutuhan Atau jarang makan Yang kedua Tidurnya Apakah sudah cukup Atau tidak tidur Yang ketiga Apakah ada Sedang menjalani Gangguan psikologis Misalkan sedang Banyak urusan Banyak tanggung jawab Banyak kewajiban Sedang stres Cemas Khawatir Gelisah Susah tidur Apakah sedang demikian Atau tidak Itu saja dulu Ya Kalau itu bagus semua Ya itu bisa membantu Membantu Tekanan darahnya bisa naik Asalkan ya tadi Makan cukup Istirahat cukup Kemudian semangat Semangat itu mengeluarkan Hormon-hormon sehatnya Seperti itu Jadi Semangat Rasa gembira itu Tubuh kita nanti Akan mengeluarkan Tenaga Kemudian Energi ya Kita seringkali Membuat Contoh Ada seorang Pemuda lemah Yang dia Hobinya Naik Mendaki gunung Maka dia itu Modal Mendaki gunungnya Hanya gembira saja Kadang ya Tidak makan yang banyak Tidak bawa minum yang banyak Hanya modal gembira saja Tapi bisa sampai puncak gunung Kenapa Karena dengan gembira itu Tubuh memfasilitasi Menyediakan tenaga Untuk mendaki Begitu Tetapi Pemuda yang sama Dia kebetulan Tidak suka Upacara bendera Disuruh bendera Upacara 10 menit saja Pegel Jadi Jadi semuanya Ada subjektivitas Yang dihasilkan Dari Suasana hati kita Kalau lagi gembira Ya kitanya Bertenaga Kan gitu Kita tahu nih Ada yang mau datang Keluarga kita Sudah lama Tidak ketemu Bawa hadiah Wah kita mendadak Langsung pusing hilang Langsung bertenaga Semangat Kan begitu Tergantungnya yang datangnya dok Kalau yang datangnya Bawa duit Pasti semangat Kalau yang datang Nagi hutang Kabur iya Ya seperti itu ya Instrifeksi 3 hal ya Kemudian jangan lupa Untuk gula darahnya Harus terkontrol ya Tidak hanya sekedar Taat minum obat Bukan Tetapi harus dievaluasi Ada juga orang yang Dok saya sudah minum obat 3 bulan dok Taat teratur Dok disiplin Tetapi ternyata Gula darahnya masih tinggi Nah Yang demikian berarti Dosisnya perlu dievaluasi Atau Atau obatnya Perlu mungkin dikombinasi Dan gaya hidup juga Betul Jadi harus ada evaluasi Tidak sekedar Minum obat Sama dengan yang Diminum tetangga Tidak bisa Jadi setiap orang Punya reaksi yang Berbeda-beda Soalnya kadang tetangga Sudah minum itu saja Begitu Apalagi begitu ya Tetangganya baik banget ya Udah nurut aja Padahal itu Tidak mesti ya Jadi saran kami Ke dokter ya Dan siapkan Kalau ke dokter itu Pertanyaan-pertanyaan Yang banyak nanya Di tempat Di meja dokter itu Anggap aja Ikut acara sehat Udah gitu Yang banyak pertanyaan Jangan sampai Lupa apa yang mau ditanyakan Lupa Ingatnya di rumah Kenapa tadi saya gak nanya Ke dokter ya Maka dicatat Apa yang mau ditanyakan Nah ini Emang ini satu masukan juga Untung anda semua yang mau Ke dokter Bawa catatan Jadi penyakit Tapi jangan Jangan pertanyaan-pertanyaan Misalnya tetangga saya sakit ini Jangan Satu sakit anda aja yang ditanyakan Oh titipan pertanyaan gitu ya Kalau di wajar sih ada Titipan pertanyaan Nah ini Untuk dokter tidak berlaku ya Tidak berlaku Boleh lah Itu berarti Hemat ya Tapi kan nanti kan kita kurang Data lengkap Usia berapa Segala macam kan Baik itu untuk Ibu Lies Marlina Melalui Facebook Dan kali ini Kita coba untuk Bacakan di Whatsapp ya Ada Pertanyaan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Karena saya sakit-sakit Terus dan Oh ini sepertinya untuk pertanyaan Bukan untuk ini ya Untuk sehatku Tapi Untuk Buya Untuk Buya Insya Allah nanti kami sampaikan Ke timnya Jadi untuk itu Mohon maaf Tidak bisa kami lanjutkan Pertanyaan ini Nanti insya Allah kita akan Sampaikan ke tim yang Harus menjawabnya ya Baik anda masih bisa Bertanya-tanya via Facebook Via Whatsapp juga ya Dengan nomor-nomor yang sudah Sering kami sampaikan Dan mudah-mudahan pada ingat semua ya Apa kabar Buat para penelpon yang biasa hadir Di acara ini Mudah-mudahan juga kabarnya Pada baik semua Dan sehat-sehat selalu ya Baik kita masih teruskan Untuk stroke ini Gimana dok Tadi hipertensi ya Jadi kita harus Ada kolesterol juga ya Betul Jadi untuk hipertensi Kita harus cegah Nah dok Sering kali ada pertanyaan Dokter usia saya Segini dok 60 tahun Tensi yang normal Untuk saya berapa gitu ya Tetap Tekanan darah normal itu 120 Jadi itu sih Tidak menghitung usia dok ya Tidak menghitung usia 120 per Berapa Ya per 70 lah Itu angka Angka normal ya 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 kurang lebih Naik turunnya ya Anulah Apa Apa Kisaran segitu ya Ya kisaran segitu Karena Karena kalau boleh Kalau boleh Kalau boleh kita Apa namanya Minta gitu Justru Makin sepuh Harusnya tekanan darahnya itu Harus semakin ringan Karena apa Pompanya kan jantung kita juga Semakin sepuh Gitu Jadi kalau kita memaklumi Tekanan darah Pada usia tua itu Boleh tinggi Ya kasihan jantungnya Gitu kan Kok bisa ya Jantungnya sudah makin sepuh Makin berumur Makin tua Disuruh makin kerja berat Begitu kan Ya jadi Sudah makin tua Makin kerja keras Ya jadi gak boleh Mungkin sering marah-marah Jadi tetap Bahwa tekanan darah itu Harus Harus terkontrol Di bawah 130 lah Begitu Jadi kalau yang masih tinggi Ya berarti Wajib Apa Ada upaya Ikhtiar Yaitu ke dokter Nanti dokter akan memberikan Obat Anti Hipertensi Yang diminum Harus setiap hari Dok Harus setiap hari Dan terus menerus Dok Iya Sampai kemudian nanti Dicoba Lepas obat Hipertensi Enggak Masih hipertensi Enggak Kalau misalkan Lepas obat Ternyata hipertensi Ya sudah Minum obat terus saja Dok Kalau minum obat terus Nanti Ginjalnya rusak Enggak Justru minum obat Anti hipertensi Itu untuk melindungi Ginjal Begitu Ini khusus ya Yang ini ya Oh ada penelponnya Silahkan Oh iya kita terima duit Penelponnya Silahkan Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Salawatnya bu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli Mabarakali Dari siapa dimana Dari hamba Allah Dari Kuningan Oh di Kuningan Silahkan langsung aja Kepada dokter Ini dok Saya mau bertanya Saya sering merasakan Kayak kelolodan Gitu ke dok Apa itu kelolodan Bahasa Indonesia Ya kan Tuh opa Kucunya gak lagi makan Kadang lagi puasa juga Kayak begitu Terus di punggung Bagian belakang Itu ya Kerasa pegel Bini Kelolodan itu Apa Bisa diartikan Di bahasa Indonesia Ya Di Bahasa Indonesia Misalnya apa Atau Apa kesapaian Oh Gak tau sih Pernah konsultasi Atau Bukan Kelolodan itu Apa Umi Kelolodan itu Seperti apa Apakah Kayak 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 makan sesuatu Nyangkut di tenggorokan Di duduk Tapi posisinya Gak lagi makan Oh ya Keselak gitu Ya Keselak gitu Ya Kelolodan Ya Ya Di bagian belakang itu Sakit Kadang posisi saya Lagi puasa Juga ngerasain Kayak begitu Dok Ya Pernah dicoba Sambil Di Apa sih Sendawa gitu Tapi tetap Rasaan Ada ya Rasa Ya Rasa keselak itu Masih ada Minum sudah Ya Minum Sering Saya minum Tapi Masih ada Rasaan itu Apa sih Rasa Rasa Keselak itu Dok Baik itu aja Ibu Pertanyaannya Ya terus Itu dok Saya mau nanya Tentang Teroid Ada Saudara saya Yang mengalami Teroid Gejalanya Seperti itu Ibu Di leher Ada Benjolan Atau mungkin Membesar Bengkak Gitu Enggak sih Enggak ada Dok Enggak ada Terus Itu juga Saudara saya Kena teroid Tapi dia Enggak membesar Gitu Jadi sari makanannya Diserap Gitu Sampai Badannya Kurus Gitu Tapi Dicek itu Dia kena Teroid Terus Gejalanya Sama Seperti saya Gitu Baik Ya dok Mohon penjelasannya Ya Makasih Sebelumnya Ya Terima kasih kembali Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Baik Jadi gini Kita ada upaya Yang bisa kita lakukan Awal Gitu ya Ya Begitu kita ada keluhan Kita kemudian ada ikhtiar Kan begitu Misalkan gini Kalau kita tidak nyaman Tenggerokan Merasa ada dahak Atau mungkin merasa kering Atau tidak nyaman Ya tinggal minum Kan begitu Dan istirahat Nah Itu kan Sepontanitas dari Apa yang Menjadi keluhan kita Kita langsung ada upaya Begitu Tetapi kalau itu sering terjadi Kemudian Ibu tadi ada bercerita Kok gejalanya mirip dengan Tetangga ibu yang sakit tiroid Nah Itu harus Menjadikan ibu Ada alasan sekarang Silaturami ke dokter Nanti diperiksa Jadi Tahu tidaknya seseorang tiroid Atau tidak Itu ya Dari hasil laboratorium Ya Jadi kalau gejala Ya itu hanya Mengarah saja Belum tentu juga Sebuah gejala itu langsung Oh sakitnya pasti A Gak bisa Jadi Jadi tetap nanti dokter akan melakukan Pemeriksaan penunjang Jadi Tiroid atau bukan Dilihat dari hasil laboratoriumnya Begitu Jadi Saran kami Ibu bisa ke Dokter penyakit dalam Atau mungkin ke THT dulu Karena tadi ada kaitannya dengan Tadi ibu Sering koloden Seperti Apa Ya padahal sedang puasa Gak ada yang ditelan Tapi rasanya seperti itu Nah Ke dokter THT Untuk konsultasi Ceritakan semuanya Begitu Nanti kalau dokter THT nya Merasa Harus ibu Periksa tiroid Nanti akan Merujuk Ke dokter Penyakit dalam Seperti itu Dan itu tadi Tetangga ibu yang kurus Ya memang Tiroid Mungkin tepatnya Hipertiroid Jadi Belionya itu Metabolismenya tinggi Jadi Metabolismenya itulah Jadi di tubuh kitanya itu Aktivitas Metabolismenya Sangat tinggi Sehingga Lapor terus Terus kemudian Ya akhirnya Apa Lemak Cadangan energi juga Habis Karena Karena Berkeringat terus Seperti itu Jadi Tubuhnya itu Dalam kondisi Membakar kalori Terus Seperti itu Dan Memang ke dokter Nanti kemudian dokter Akan mengobati Dan Memang seperti itu Jadi Saran kami Ibu Rencanakan Untuk konsultasi Ke dokter THT dulu Atau mungkin langsung Ke dokter Penyakit dalam Untuk memastikan Ini kok mirip Tiroid Apakah betul Tiroid atau bukan Begitu ya Jadi harus ke dokter Perkaraan mungkin Dok saya kok ke dokter Takut dokter Itu tadi Di awal tadi Bahwa Kalau ternyata sehat Alhamdulillah Kalau sakit kan bukan Keinginan kita juga Alhamdulillah Ya sudah lah Semua itu baik Begitu Justru Dengan pergi ke dokter Itu bentuk sabar kita Ya kewajiban kita Ihtiar Jadi kita tuh Dikasih gejala Dikasih sakit Itu ladang amal Semuanya Begitu Berangkatnya Kita ke dokter itu Bismillah Perdoa dulu Itu sudah Sudah perjalanan Itu Amal Semua Begitu ya Lantrinya di dokter Kehabiskan waktu Di dokter Belum lagi nanti Keluar uang dari dompet Itu semua Allah ganti semuanya Seperti itu Ya Semoga sehat Dan ke dokter saja Semoga hasilnya baik Dan bukan dari sakit-sakit Yang dikhawatirkan Tadi yang disebutkan Amin Saran dari dokter Satu Vitamin apa yang perlu Saya bawa dok Dua Olahraga apa yang cocok Untuk persiapan haji dok Tiga Haturnuhun penjelasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Perjalanan haji itu Dimulai Sejak kita niat dulu Mau bayar ke bank Itu sudah perjalanan Perjalanan haji Itu perjalanan Dari kita sudah niat Bikin surat sehat Ke dokter Eh ke dokter Ke bank Bayar Bayar dulu Bayar porsi Itu sudah langkah ke haji Cuma kita nunggu pesawat Itu saja sebetulnya Pesawatnya Antri Nah itu Kenapa sih sebetulnya haji itu Kok nunggunya 30 tahun Nunggu pesawat Sebetulnya itu saja Alasannya nunggu pesawat Pesawatnya antri Giliran Giliran Terus disananya juga Pondokannya giliran Jadi semuanya giliran Ya Itu Pertama itu Jadi sudah Langkahnya Sekarang itu sedang Melangkah menuju ke sana Cuma sedang 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 menunggu pesawat Giliran pesawat Pesawatnya sedang Mundar-mandir Mundar-mandir Begitu Insya Allah Semoga lancar semuanya Nah Apa yang Apa yang harus dilakukan Dari vitamin Vitamin terbaik itu Dari makanan yang kita makan Perbanyak saja Buah-buahan Sayur-sayur Yang kita makan disini Bukan disana ya Ya Setiap hari Setiap saat yang kita makan Itulah nutrisi Itulah gizi Sesungguhnya Sebetulnya Oh dengerin Karena kalau saya pribadi Saya tidak mengonsumsi Vitamin apapun Saya cukup Satu pisang itu Sudah mencukupi Kebutuhan kita Vitamin C sehari Satu sisir Satu pisang Satu pisang saja Satu sisir kelebihan Kelebihan Satu butir jeruk Satu potong papaya Itu sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Semuanya Sudah melebihi Dari kebutuhan kita sehari Itu saja Tapi kalau misalkan Ya sudah dok Ada Pabrik vitamin Kasian dok Kalau tidak ada yang beli Silahkan beli Apa saja Silahkan Kalau misalkan uangnya banyak Beli yang mahal Kalau yang Mau beli yang hemat Juga ada Cuma itu tidak Sebuah mutlak Harus Karena tadi Vitamin terbaik Dari apa yang kita makan Minum madu saja Madu Madu Bismillah Itu resep dari Allah Jadi minum madu itu Sambung hatinya Itu yang sangat penting Bukan dohir madunya sendiri Jadi madu disebutkan Allah Di Al-Quran Menjadi obat Jadi minum madu saja Untuk olahraga Olahraga apa saja Yang pas dan cocok Untuk bapak atau ibu Tadi yang bertanya Jadi olahraga itu Kita tidak bisa melihat Saran orang Saran tetangga Tetangganya mampu lari Terus kita ikut lari Tidak bisa Jadi sesuai dengan Apa yang kita bisa lakukan Misalkan ada Ada seorang Hamba Allah Sudah bisanya Hanya duduk saja Yaudah olahraganya duduk Tangannya digerak-gerakan Kakinya digerak-gerakan Sambil dikir Begitu Jadi dikirnya Selain tasbih Tasbih terlalu ringan Jadi Anu saja Barbel Barbel itu masuk sekilo Bukan yang berat Bang Yes Kan enam kilo Setengah kilo Sekilo itu Untuk mempertahankan Otot Jadi otot kita itu Harus dijaga Harus terisi Supaya otot itu Menjadi bagian penting Dalam daya tahan tubuh kita Nah kita ada program Buat santri Supaya ototnya kuat semua Supaya daya tahan tubuhnya baik Begitu Jadi latih saja Bisa berjalan kaki Kalau usianya berapa Tadi tidak tahu ya Usianya tidak disebutkan Jadi olahraganya jalan saja Jadi nanti itu Di sana Di Mekah itu Kita jalan sehari Bisa lima 6-8 kilometer Sehari Sehari Jadi itu Itu yang Ter Jalan yang Terminim Terpendek Kalau Bisa lebih dari itu Jadi latihan fisik saja Dan insya Allah Apapun kondisi Kita saat ini Berdoa sama Allah Allah akan Mudahkan semuanya Insya Allah Jadi mudahkan Versi terbaik dari Allah Jadi ada yang Pokoknya mudah Jadi jangan berpikir gini Misalkan Dari tanah air Misalkan seseorang pakai kursi roda Sudahlah Bismillah Ya Allah mudahkan Nanti di sana semuanya Bisa saja nanti kursi roda Dipakai orang lain Jadi Seperti itu Tapi Ada juga yang Maaf Semoga kita tidak sombong Jadi sombong juga ada Jadi Saya itu kuat Jalan kaki 15 kilometer Saya kuat Masih nyangkul Eh di sana ternyata Didorong Jadi kita Penuh ketawaduan Dan bentuk tawadu Itu kita Olahraga Jadi sekarang Jalan kaki saja Jadi ke pasar Biasanya mungkin naik mobil Sekarang jalan kaki Bisa niatkan itu Jadi Pasarnya 5 kilo Jadi semua yang kita Nolong orang Nonton orang Bukan dituntun orang Begitu Jangan sampai Kita usia lanjut Nanti KKN Nggak boleh kan Kanan kiri Nuntun Oh kirain Kalau kurang nambah Jadi harus Kita harus Berihtiar semaksimal mungkin Supaya kita bugar Dan sehat Semoga dilancarkan Lagi mabur Kami doakan kami Iya Bentar Kita beri dulu lagi Doki sebentar Nanti kita sambung lagi Di seberikutnya Sahabatku Jangan lupa untuk Anda yang mau beriterasi Anda bisa gunakan Telepon Di 085-284-700-187 SMS Atau hasil 0813-2146-1079 Untuk Facebook Anda bisa Ketikra Di Yuku Telepon Kami Segera kembali Pertanyaan Yang ingin kami Sampaikan di acara ini Melalui WhatsApp Baik kita coba Bacakan Dari Siapa ini Oh ada penelpon Kita terima Telepon dulu ya Bentar ya Karena ini penelponnya Dari tadi juga Mungkin telepon Baik kita terima Telepon dulu Silahkan Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaikum Sayyidina Muhammad Allahumma salli'ala Salli'ala Mabarik Alayhi Itu ada Bereho Kenapa Apakah volume Radio terlalu Besar Mohon dikecilkan Saja sedikit Ya Pada Ya Atau kalau tidak Madapnya Tidak menghadap Ke ibu Tapi Membelakang Ibu Radionya Tidak jauh Supaya tidak feedback Silahkan langsung saja Bertanya apa Hari ini Apakah sehat Ibu Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Silahkan Alhamdulillah Alhamdulillah ya dokter Sehat terus Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Dokter gini ya Apa namanya Bu Bu Aantu Ini ya Setiap Aduh Radionya Ya Ya silahkan 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 Bu Aan Ya silahkan Bu Aan Ibu suaranya Setelah Ya silahkan Bu Aan Ada Jadi kadang Tidak pede Kalau tidak suara Pak Bang Yos Setiap hari itu Bu Aantu Minum Ini ya Herba Jamu Oh Tapi kalau Mbak Minum jamu itu Terasa Apa namanya Begak-begak Tulang agak sakit Dan suka Sakit kepala Tapi Setelah Minum jamu Itu Bangun tidur Itu rasanya Enak Iya Iya Pokoknya sih Kalau tulang sih Memang ada Masih rasa Sakit sedikit Cuman Tidak begitu Terlalu Kalau dulu kan Terlalu Sekarang tuh Minum jamu Tapi Minum jamunya Bukan hampir Setiap hari Kalau Mau tidur Bikin jamu Dulu Bikin Bikin sendiri Ngeracik Dari Herba sendiri Atau beli Di seduh Beli Beli dok Sasetan ya Baik 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 Terus Nanti dulu Terus Ini Kalau misalkan Ekromin Bikin sendiri itu Kalau beli Memang dicampur Kasih Campuran Ada Beras kencur Cuman Kalau bikin sendiri Mas Saya beli bungkusannya Kadang-kadang orang yang Kedualan tuh Beli bungkusannya itu Cuma Jamu Bubuknya aja Di Aduk ya Terus Agak banyak Akhirnya Terus buahan Diem mungkin Terus ditinggal Sholat isa aja Nanti balik lagi Itu udah Mengendap gitu Yang Itunya Ampasnya gitu Nah terus buahan Itu minum Ya baik Banyak Banyak Ada efek sampingan Enggak Apa-apa Enggak Itu kan Kadang-kadang buahan Suka Dilek gitu Satu hari Nggak minum Dua hari Nggak minum Masih rada enak Nah nanti ketiga hari Kadang-kadang agak Rasa nggak enak ya Sore Terus abis isa Bikin lagi gitu Cuman di Minum Airnya aja gitu Nggak sampai Pasnya gitu Kira-kira ada Efek sampingan Dan gimana Berbahaya Enggak gitu Itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau berbahaya Atau tidak Kita tidak tahu Karena Tidak tahu Bahannya apa Kan begitu Jadi walaupun Obat Bukan obat Walaupun Misalkan Sebuah jamu itu Sasetan Itu kita lihat dulu Ijinnya BPOM Kemudian Ijin Ijinnya Kemudian Pabrik pembuatnya Harus dipastikan dulu Terpercaya gitu kan Terpercaya Karena Banyak juga disinyalir Industri rumah tangga jamu Tetapi Mencampurkan juga Obat Anti nyeri Obat sakit kepala Obat Anti radang Tetap aja Obat yang diminum Begitu Karena Kalau misalkan Jamu itu Dari Pengalaman Pengalaman kami Dari Di lapangan Sebetulnya Jamu itu Nanti ada Toleransi Artinya gini Kalau Seseorang minum Jamu pertama Itu terasa Kasiatnya Tapi kalau sudah Kemudian Setiap hari Minum Itu Kasiatnya Tidak terasa Lagi Begitu Ada toleransi Disitu Jadi Tubuh sudah Terbiasa Juga dengan Jat aktifnya Itu Begitu Kemudian Kalau Misalkan Sakit kepala Terus minum jamu Terus sakit kepalanya Hilang Kita harus Sedikit Sedikit waspada Juga Maksudnya Apakah ada Obat kimianya Disitu Yang Memang Anti nyeri Sakit kepala Begitu Jadi Ini untuk Kewaspadaan Saja Jadi Mungkin Bentuk kewaspadaan Adalah Dilihat Kemasannya Kedalawarsanya Produksinya Dari mana Pabriknya Ada Tidak Seperti itu Dan Mungkin itu Bentuk kewaspadaan Kita Tapi Kalau kita bisa Minum Menggodok Sendiri Jamu godok Begitu ya Itu lebih baik Sebetulnya Tapi Itu pun Kalau setiap hari Kita juga Akan kehilangan Khasiat Yang nyatanya Dari jamu Karena jamu itu Memang Tidak Bisa kita Minum Pagi siang Sore Yang Tidak ada Efek jelek Sebetulnya Cuma Maksudnya Khasiatnya Tidak terasa Nantinya Begitu Jadi jamu itu Ada Waktu Tertentunya Seperti itu Mungkin Itu Bang Jawabannya Kebuahannya Insya Allah Kalau selama Jamu itu Herbal Dan tidak ada Campuran Apapun Ya aman Aman saja Begitu Cuma kita Tidak bisa Memastikan Itu Ya Mungkin itu Jawaban dari kami Semoga Selalu ya Bu Terima kasih Bu Dan Mbak Dokter Silahkan Untuk Berikan Satu Sedikit Tips Mencegah Stroke Di Pagi ini Jadi Secara medis Stroke itu Adalah Suatu penyakit Yang bisa Kita Berikhtiar Berusaha Menghindari Mulai saat Ini Coba Untuk Bergeyah Hidup Sehat Dan Gaya hidup Sehat Itu Cukup Taati Saja Apa Yang Boleh Dan Apa Yang Tidak Boleh Makan Yang Sehat Nutrisi Yang Baik Istirahat Yang Cukup Hindari Faktor Stress Dan Periksakan Keadaan Diri Kita Berkala Seperti Itu Jangan Nunggu Kita Sakit Baru Kisilaturahmi Kedokter Jadi Saat Kita Sehat Kita Harus Penasaran Berapa Gula Darah Kita Berapa Kemudian Tekanan Darah Kita Berapa Kolesterol Kita Dan Itu Bisa Kita Dapat Dari Mengunjungi Dokter Semoga Ikhtiar Kita Usaha Kita Dinilai Sebagai Bentuk Ibadah Karena Kita Ingin Sehat Karena Supaya Ingin Sempurna Sujud Ingin Sempurna Berdiri Ingin Sempurna Rukunya Seperti Itu Dan Bagi Yang Tadi Yang Menunaikan Ibadah Haji Semua Apa Yang Kita Berusaha Untuk Menambah Kebugaran Tubuh Kita Niatkan Supaya Nanti Di Sana Kita Lancar Karena Ibadah Haji Fisik Juga Begitu Jadi Apa Yang Kita Lakukan Itu Bernilai Ibadah Semuanya Semoga Kita Dimudahkan Baik Terima kasih Dokter Atas Ilmu Yang Disampaikan Tadi Dan Semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala Memberikan Kemampuan Kepada Kita Untuk Memahami Dengan Baik Dan Benar Dan Semoga Kita Bisa Mengambil Manfaat Darinya Dan Tak Lupa Kami Sobkan Terima kasih Kepada Seluruh Jaringan Radio Yuku Network Yang Sudah Merilai Acara Sehatku Ini Terima kasih Atas Kebersamaannya Mohon maaf Atas segala Kekurangan Mohon maaf Ada Whatsapp Yang belum Bicara Insya Allah Akan Kami Bacakan Di Perjumpaan Berikutnya Mohon maaf Jika ada Kata-kata Yang salah Ataupun Sikap Yang kurang Berkenan Kami Akhiri Kebersamaan Kita Dengan Doa Kepartul Majelis Subhanallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh